Intro Intro Balik lagi bersama Ninja Interview Kali ini Ninja Interview sudah ditemani oleh salah satu musisi Yang cukup Beken banget, oke banget Langsung aja kali ya, tanpa basa basi Glenn Fredly Ninja Hai, kenalan dulu ya Ninja Interview Glenn Fredly Sering lihat sih di TV Gue baru sekali ketemu malu Kaget gue sih, tapi belum pernah gue diwawancar kayak gini Tapi keren banget sih Kalo saya belum pernah masuk TV Saya sempet dengerin nih lagu-lagunya Mas Glenn, panggilnya apa nih Mas Glenn atau Glenn aja Tapi kalo di timur panggilnya Bung Ya Bung Ya Bung, kan saya sering Kayak dengerin nih gitu Lagu-lagunya, segala macem gitu Kok kayaknya Lagunya tuh galau mulu ya Ninja galau gak? Ninja sih galau all the time Aduh, itu dia Galau itu bagian dari ibadah coy Galau itu kan Rasa, berhubungan dengan Perasaan, kesehari-harian Ya kan? Kalo menurut gue Kalo ninja galau itu seksi Oke Ini baru pertama ada yang bilang seksi gitu ya Tapi kenapa harus cowok ya Hahahaha Glenn tuh lagi ini ya Sibuk sama Trio Lestari ya Itu isinya siapa aja sih Coba bisa dibelaskan Trio Lestari itu Ada Tompi Dokter Tompi Sama Sandi Sundoro Ninja Nama gue bertiga Trio Ini baru nih ya terbentuknya Ya baru tahun ini Eh dari tahun lalu sih Dio ngobrolin Cuma baru tahun ini Direalisasikan jalan tour bareng deh Trio Lestari ini Ehm Wok itu belum dapet nama ya Jadi mesti ada Ada lebih dari Cuma sekedar main musik gitu Konsepnya adalah Ehm Di saat bermusik Ada Talk Shownya Isinya double nih Mau hibur sama Mau inform ya Iya Hibur sama inform gitu ya Itu keren banget sih Asik banget gaya lo sumpah Serius? Serius Nyokap gue aja gak pernah bilang gue asik gitu Hahaha Lestari Itu ada artinya Iya apa tuh? Lelaki Setengah itu Tompi Heeh Campan gue Heeh Penuh rejeki Sandi Sundoro sama gue Oh gitu Jadi Lestari nya dari itu tuh? Hahaha Trio Lestari itu Yang menarik adalah Kita Elaborasinya hanya di atas panggung Oh hanya di atas panggung Kita gak kepikiran untuk bikin album Oh gitu Karena kalau kita bikin album Jadi boy band Pasti gak Lestari Itu menutup kemungkinan gak? Kayak kalau Trio Lestari ada yang ngajak kolaborasi gitu Misalnya kayak SBY gitu Kalau gue sih Gue gak lah Gitu Gitu Dan akhirnya gue bilang Kalau menurut gue Kalau secara gue personal Dia tanya Tompi deh Kalau gue sih gue gak Iya maksudnya Karena gue udah lagu musik Gue udah duluan kan galau Masa gue ngikut lagi album galau Gak mau dong gue Ket, ket Double galau gitu ya Iya double galau Double kwadrat Galau kwadrat kan Makanya kenapa gue gak mau ngisi albumnya Kerja sama Kalau ditanya Trio Lestari Gue akan yang bilang Tidak mau Gue kerja bareng Hmm Kenapa? Pertama itu Pembajakan kagak beres Gue masih ngikutin Mendingan presiden ngurusin Ya dia suruh Anak buanya ngurusin bajakan Beres dulu dong Hmm Kalau Coba perasaannya dia gimana Kalau albumnya dia di bajak Gue rasa dia juga gak tau Ah dia albumnya juga yang beli dikit Eh yuk Gue aja males download Kayak kira-kira ini apa nih Isu-isu yang kayak lagi agak Penting nih belakangan Yang kejadian di Indonesia gitu Menurut gue Yang harus kayak ibaratnya Sedikit diperbaiki gitu Mengenai Keberagaman Keberagaman Iya dong Keberagaman Pluralisme Sedap Itu bahasanya kan gitu kan Iya Diversity Diversity Sedap Iya kan Kita kan bedanya tapi tetap asik Situ tertutup Sini terbuka Situ tertutup Tertutup apanya? Oke Ini disuruh sama Oral booster gue gitu Gue berharap boy band semua kayak begini Oh gini Bukanya kagak keliatan Rambutnya dikit Jadi beneran jualan koreografi sama musik Kama Mata aja udah Iya Jadi bukan lomba ganteng-ganteng Jadi gak ketahuan kan lip-sync atau gak live Iya Aku sempet denger Katanya bikinin ya Green Foundation ya Iya Green Music Foundation Itu dari tahun 2006 sebenernya idenya Sudah berjalan Jadi Green Music Foundation ini Bergerak di bidang Lingkungan hidup Dan juga kemanusiaan pastinya Karena kita bawa misi di dalamnya tuh Dimana musik jadi konten untuk Berbicara tentang isu-isu lingkungan hidup Isu-isu kemanusiaan Kita punya program di Green Music Foundation itu Ada untuk satu daerah di Nusa Tenggara Timur Di daerah di NTT sana Itu ada satu desa Yang hampir 15 tahun Gak dapet listrik Gak dapet air bersih Oh 15 tahun 15 tahun Di negara yang katanya udah merdeka ini Tapi 15 tahun Gak dapet air bersih Air listrik gitu Dan terus satu lagi di project di Mentawai Hmm Desa yang sampai hari ini Akibat tsunami Sampai hari ini ya Masih belum Dapet fasilitas infrastruktur yang Sampai sekarang nih ya Sampai hari ini men Gokil ya Memprihatinkan ya Gue gak suka Menggalaukan Menggalaukan ya Menggalaukan Lebih tepatnya itu Karena prihatin udah punya SBI Kalo misalnya pemerintah Orba sama sekarang Orde baru sama sekarang Seruan mana Oke Kalo menurut gue Ini berat-berat dikit gak apa-apa ya Asyik Gue suka nih ninja nih Gak apa-apa ya Asyik Santai Jadi menurut gue kalo ngomong Orba sama hari ini Menurut gue Orba itu terlihat jauh lebih seperti Lebih baik gitu Tapi sebenernya Dator sisi Orba Pastinya punya kekurangan lah Punya misi tertentu dibalik itu Dia punya fase Dimana yang buat menurut gue Justru Ada sistem yang memang bisa memperkuat rakyat Ada program-program Orba yang gak semuanya jelek Gitu Gitu Tapi kalo sekarang menurut gue Itu beda Udah gak Udah gak ada temen Gak ada kawan Gak tau siapa yang mimpin Gak tau siapa yang Kita harus anut gitu Maksudnya kita Perhatikan gitu Karena semuanya serba bias Jadi hari ini Menurut gue Disorientasi Rakyat itu Lebih percaya pada dirinya sendiri-sendiri Masing-masing Individual akhirnya Atau komunitas Gitu Gitu Menurut gue Kalo dibandingin Orba sama sekarang Ya gak dua-duanya Menurut gue Malah sekarang menurut gue Makin lebih parah Oh iya Nih Glen pernah gak merasa Dikecewakan sama Indonesia Sejauh ini lagi Sampai hari ini Kalo Sempet Kalo mau berpikir Kecewa sih Gua rasa gua gak pernah Dikecewakan sama Kata Indonesia Gua bangga Gitu Gitu bangga Tapi Gua sebel banget Pake topeng ninja Bukan punya Indonesia Gitu Iya kan Itu dijajah sama orang Yang punya budaya ini Iya gitu Tapi kenapa lu pake sih Produser gue Produser Kayak Yaudah lah Gak apa-apa lah Produser whatever Batik aja diambil Sekarang kita ambil aja Ya kan Bener gak If you put it that way Bener kan Ambil-ambilan aja Ambil-ambilan aja Gitu Gitu Jadi menurut gue Kalo Kata Indonesia Indonesia nya gak mengecewakan Gak mengecewakan Tapi Yang mengecewakan adalah Pelaksana-pelaksana Kita tuh masih ada harapan gak sih Kayak apakah kita masih Apa nih kira-kira hal-hal yang kita Bisa lakukan buat Indonesia Gua cuma bilang gini Gua cuma bilang gini Rakyat Indonesia itu Sudah melewati badai sejarah Badai zaman Rakyatnya tetep kuat ya Rakyatnya tetep Makin hari makin kuat Lu Lu bayangin aja Dengan kondisi seperti hari ini Orang-orang yang jalan di pasar Mereka masih pergi berangkat dari pasar Untuk perjualan Orang-orang berangkat ke kantor Guru ngajar ke sekolah Semangatnya masih ada Semangatnya masih ada Iya kan Ninja masih ada wawancara Semangatnya masih ada Sebagai rakyat semangatnya masih ada Masih Indonesia nya tetep kuat Yang jadi pertanyaan itu tadi Niat daripada pemimpinnya Terus Ini ngomong-ngomong Tentang kita kayaknya Berdua cukup Patriotik keberatan gak dipakai buat kata patriot Eh.. Kayaknya menurut gue Patriotik romantik Patriotik romantik Iya gak sih? Pas banget ya Itu gue tweetin Ngomong patriotisme, bentar lagi nih Kita kan 17-an Hari Merdeka Ada rencana khusus gak kira-kira buat Hari Kemerdekaan? Kalau gue lewat musik Dan menurut gue musik itu Bisa bawa dampak Ya besar lah, perubahan Dari sebuah nada, dari sebuah harmoni Musik itu bisa mempertemukan Gitu Musik, menurut gue musik Lagu gitu Nyanyian, lagu Lagu yang datangnya dari hati untuk Indonesia Dan itu harus dinyanyikan oleh semua orang Itu misi gue tanggal 17 Terus lagunya udah ada? Udah, udah ada nih Udah Kalau gue punya Gue ambilin gitar gitu Kalau gue ambilin gitar gitu Lo bisa mainin Oke Coba Kayak gitu ya Kayak gue ada bass sih Gue tadi apa-apa Kolaborasi pake kerecekan atau Jangan, lo lebih karisma Patriotik lo orang keluar kalo lo pake bass Bentar ya Wah, seder banget Nge, bass tuh Gak oke Bass tuh gak hitam Ini lagu ditulis sama Almarhum Frankie Sahilatua Judulnya apa? Pancasila Rumah Kita Sadis banget tuh Yoi Pancasila Rumah Kita Rumah Untuk Kita Semua Nilai Dasar Indonesia 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 Rumah Untuk Selamanya Lagi ya Pancasila Rumah Kita Rumah Untuk Rumah Untuk Rumah Untuk selamanya sudah keren banget ya model gue masih asyik ya anjir ini nih, jadi lo akan membuat sesuatu dengan lagu ini nih panjasila rumah kita dinyanyikan oleh siapapun dan harapan gue yang merasa dia adalah rakyat namakan dirinya rakyat makasih banget temen-temen grand friendly, makasih banget ninja kita coba, kita lihat tanggal 17 salam gini 17 bentar lagi, ini apa? ini salam ini apa artinya? victory victory iya, kan ada yang gini kan, ada yang ale-ale gitu iya, orang victory ini yang victory victory ninja interview ninja interview segera friendly, ninja interview berdiri sampai di acara-acara ninja interview berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.